Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Denisyah Putra Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah mengklik dan menonton video ini Namun saya sebelumnya minta maaf Saya mau klarifikasi bahwasannya Saya bukanlah panitia nasional yang mengikuti beliau dari Jakarta sampai pulang kembali ke Malaysia Saya hanya peserta biasa yang Alhamdulillah dapat kesempatan bisa ikut bareng beliau dari Bandung sampai ke Makassar Selamat pagi semuanya Saya sedang menuju ke OP Gipsum Udah pada rame yang datang dan penjagaan juga udah dimulai dengan ketat Selamat pagi semuanya yang lain yang biasa yang lain yang biasa yang hangat yang hangat oke sekarang kita sarapan dulu mempersiapkan tenaga agar tidak mengantuk dan saya sedang mencari tempat yang nyaman buat makan yang terima kasih telah menonton yang terima kasih telah menonton dan Saya sudah selesai makan dan sekarang waktunya kita berangkat. Saya mendapatkan kelas VIP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mendengarkan dengan handset. Jadi saya bentrok antara dua suara. Antara mendengarkan Dr. Zakir Knight dan mendengarkan suara yang ada di handset. Setelah itu karena diskusi panjang yang hampir setengah jam kita diskusi di sesi tanya-jawab itu. Dan akhirnya beliau mengajak saya diskusi lagi setelah acara itu selesai. Insha'Allah kita bertemu setelah kuliah itu lebih baik. Karena banyak sekali audiens di sini. Kita tidak punya pengawal. Jadi Insha'Allah kita akan bertemu setelah sesi tanya-jawab. Dan satu dengan satu. Jadi setelah saya bertanya, saya dibawa ke ruang VIP. Dan di dalam ruang VIP itu saya bersama mu'alaf-mu'alaf yang lainnya yang baru bersyahadat di situ. Ada tiga orang. Denny? Denny ya? Bentar. Masuk mau masuk. Sudah. 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 Jadi setelah kita makan siang bareng, kita diskusi lagi tentang pertanyaan saya sebelumnya di acara sesi Tanya Jawab. Dan kita bicara panjang lebar dan Alhamdulillah saya puas dengan jawabannya. Jadi di saat diskusi itu saya bilang sama beliau kalau saya sudah hijrah satu tahun yang lalu, di situ saya belajar sholat dari Youtube, terus belajar agama dari internet, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Namun di saat pertanyaan yang saya ajukan itu muncul dalam pikiran saya, membuat iman saya down, jadi saya minta tolong kepada beliau supaya bisa menjawab pertanyaan itu agar iman saya tetap kokoh dan Alhamdulillah beliau bisa menjawab. Dan setelah itu Dr. Zakir Naik menyuruh saya untuk menceritakan gimana saya yang dulu hingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Selainnya sehingga itu ada satu Tuhan? Ya. Anda berkinian bahwa Guru Tuhan itu unor Tuhan? Ya. Jadi sekarang Insha Allah. Saya rasa juga. Kalau Anda dapat melas Tamba Puking, Yaik sampai di Arabi dengan Anda dan Anda dapat melasakan Sya Allah. I hope no one is forcing you to come back to Islam You are doing your own free will And now you are convinced I see now becoming a liquid Ashtadu Allah ilaha Illallah Ashtadu Anna muhammadan Abdul I bear witness That there is no God But Allah And Prophet Muhammad The message Ishaul to Allah Ishaul to Allah Isha'l Andhab Asha'ala Insha'Allah Insha'Allah Amin Amin Hahaha Jadi kalau sahabat sekalian pengen tahu siapa saya sebenarnya Bisa lihat di fanspage-nya Dr. Zakir Naik Dan setelah itu saya minta izin ke beliau untuk ikut mulai dari Bandung Sampai ke Makassar Seperti yang saya ajukan sebelumnya di sesi tanya jawab Dan Alhamdulillah beliau mengizinkan Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!